Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kemudian Kalau ini secara intelektual penggalian kita pada puasa Semoga membuahkan beberapa pelajaran-pelajaran Nah ini pelajaran dari puasa itu apa saja sih Nah ini coba kita kali ya Dari aktivitas kita puasa itu kita bisa mengambil pelajaran apa Ya yang tadi sih jelas kita sedang menghidupkan empat nilai Tapi kira-kira di luar empat nilai itu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari puasa Di catatan saya yang malam hari ini saya bawa itu setidaknya Ada tujuh pelajaran yang bisa kita gunakan Kita ambil dari aktivitas kita berpuasa Oke tujuh ini Yang pertama adalah kepatuhan Yang kedua adalah riadoh atau pelatihan Yang ketiga adalah pengorbanan Yang keempat penyucian Yang kelima perjuangan Yang keenam keikhlasan Yang ketujuh adalah iktibar tentang diri kita Nah ini Yuk kita perhatikan pelan-pelan Siapa tahu bisa jadi bahan kultum kita Ramadan besok ya Oke baik Kita mulai pelajaran dari puasa Yang pertama adalah pelajaran tentang kepatuhan Jadi kita yang menjalankan puasa ini sebenarnya sedang mematuhi perintahnya Allah Jadi pelajaran pertama itu ya pelajaran tentang mode hidup kita di dunia Sebagai seorang hamba yang harus patuh pada apapun perintah Allah Jadi kita dengan menjalankan puasa bisa belajar seperti ini loh Yang harusnya saya lakukan kalau Allah memerintahkan sesuatu Jadi pelajaran tentang kepatuhan terhadap perintahnya Pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang riadoh Pelatihan Ya memang puasa ini manfaatnya banyak Cuma akan kita jalankan hanya satu bulan Lah sebelas bulan yang lain bagaimana Ya harusnya sebelas bulan yang lain itu mengikuti tertib hidup kita yang terkendali di bulan puasa Nah dari sini berarti oh puasa itu ternyata juga bernilai pelatihan Bernilai riadoh latihan Saat puasa kita menahan diri agar tidak boros dalam makan Agar tidak melakukan hal-hal maksiat yang dilarang dan lain sebagainya Ini saat bulan Ramadan Nah kalau di luar Ramadan Ya kalau bisa kita jalankan seperti saat kita puasa Jadi menjaga jasmani, menjaga rohani Mengendalikan badan, mengendalikan batin Sudah dimulai saat puasa Di luar puasa tinggal dilanjutkan saja Berarti pelatihannya sukses Kalau bisa begitu Kalau tidak ya berarti Ramadan kita gagal Nilai pelatihannya Yang ketiga Selain kepatuhan, pelatihan, puasa juga mengajarkan kita berkorban Puasa itu sebentuk pengorbanan Kita itu punya uang Kalau makan sehari tiga kali ya coba bahkan empat lima kali mampu Tapi kita mengorbankan keinginan kita demi keinginannya Allah Maka kita tidak makan Kita mengorbankan waktu kita Demi menjalani puasa kepada Allah Itu juga sejenis pengorbanan Kita mengorbankan daya upaya tenaga kita Di bulan Ramadan ini untuk Allah Itu juga sejenis pengorbanan Jadi pelajaran keempat Puasa mengajari kita untuk Eh pelajaran ketiga Mengajari kita untuk berkorban Yang keempat Puasa mengajarkan kita untuk Mensucikan diri Jadi puasa ini kan semacam bersih-bersih Segala kotoran Lahir maupun Batin Kita tidak menjejali Diri kita dengan Nafsu lahiriah maupun Nafsu batinnya Satu bulan saja diri kita terjaga Tidak kemasukan hal-hal yang kotor dan jelek Apalagi lahiriah kita puasa Insya Allah keluar dari bulan Ramadan Kita benar-benar ada di makong fitri Tersucikan Jadi puasa bisa juga dimaknai sebagai aktivitas bersih-bersih Penyucian diri Yang kelima Puasa juga Pelajaran bagi kita Untuk berjuang Berjihad Bahkan jihad yang paling berat Yaitu jihadun nafas Mengalahkan diri kita sendiri Ini pelajaran yang kelima Kalau ini ya teman-teman ngerti ya Betapa puasa itu berat Ingin makan Tidak boleh Ingin ini Tidak boleh Ingin itu Tidak boleh Mau membuka-buka HP Khawatir nanti melihat yang begitu-begitu Akhirnya dikurangi dan lain sebagainya Itu kan perjuangan Yang keenam Puasa Memberi kita pelajaran tentang ikhlas Jadi ada pelajaran ikhlas dari puasa Karena puasa ini kan bukan ibadah yang kelihatan orang Kita puasa atau tidak puasa Nomor satu yang ngerti hanya diri kita sendiri Kalau kita tidak puasa kemudian keluar ngaku puasa pun orang luar juga tidak ngerti Jadi puasa itu mengajari kita ikhlas Benar-benar semuanya untuk Allah saja Tidak untuk manusia Ini pelajaran untuk ikhlas Untuk tidak pura-pura Memang puasa ini tidak kelihatan Tapi aku bersembahkan kepada Allah saja Mungkin orang menganggap aku tidak puasa Orang mereka tidak tahu Yang tahu hanya aku Ini pelajaran keikhlasan Yang terakhir Puasa itu Dibaliknya terkandung Pelajaran Iktibar tentang kelemahan diri Jadi puasa itu Mau tidak mau Dia mengajarkan pada kita Betapa lemahnya diri ini Betapa terbatasnya diri ini Tidak diisi makanan pagi sampai maghrib saja Itu rasanya sudah lemes Tidak kuat ngapa-ngapain Nah ini iktibar tentang kelemahan diri Manusia ini kan penting Untuk menyadari kelemahan dirinya Keterbatasan dirinya Nah puasa tidak memberi ceramah tentang Seperti apa kelemahan diri dan keterbatasan diri kita Puasa langsung saja Menyuruh kita tidak makan Dari subuh sampai maghrib Dan disitu tiba-tiba kita sadar Oh ternyata aku ini lemah Aku ini terbatas Sebanyak apapun harta Sepinter apapun aku Begitu puasa Pas menjelang buka juga lemes Ternyata aku ini lemah Nah jadi dari puasa kita bisa beriktibar Tentang kelemahan diri kita Oke berarti ada berapa tadi Satu dua tiga empat lima enam tujuh Puasa memberi kita pelajaran Tentang kepatuhan Pelajaran tentang riadoh Melatih diri Pelajaran tentang pengorbanan Pelajaran tentang penyucian Pelajaran tentang perjuangan Pelajaran tentang keikhlasan Dan pelajaran tentang kelemahan diri Oke ini boleh dicatat Dicatat sama teman-teman Nanti saat menjalani puasa Boleh dicentangi Tujuh ini Apakah sudah sepenuhnya aku patuh Apakah sukses pelatihanku Di bulan Ramadan ini Sudahkah aku Siap berkorban Dalam menjalani puasa Siap berkorban itu Ya seperti tadi Tidak hanya Berkorban fisik Menahan lapar Tapi mungkin berkorban Daya upaya Usaha Energi Untuk tidak Melakukan yang Tidak disukai oleh Allah Kemudian Apakah puasa juga punya Daya pembersihan Terhadap diriku Sudahkah aku serius Berjuang Sebagaimana Saat puasa Menaklukkan diri sendiri Menaklukkan hawa nafsu Ambisi Hasrat Adakah aku ikhlas Dalam puasa Dan sudahkah aku sadar Bahwa diri ini lemah Oke Jadi Selain tadi Ada empat Nilai Kemudian Ada Tujuh Pelajaran Yang bisa kita Ambil Dari Puasa Yang kita Jalani Oke Untuk malam hari ini Saya cukupkan Sekian dulu Mohon maaf Kalau ada Yang kurang Berkenan Mungkin Satu dua Kekurangan Apa Mohon dimaklumi Kalau ada Kekhilafan Kealpaan Yang teman-teman Ngerti Benernya Seperti apa Ya silahkan Disampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahu Al-Muafiq Wallahu A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh